Nasib kru kapal Galaxy Leader yang kini tengah di Sandra Houghtyaman tampaknya tak akan dibebaskan hingga perang di Gaza usai. Menurut kelompok tersebut pada Kamis, nasib dari para pelaut tersebut sekarang berada di tangan Hamas. Helikopter Houghty membaca kapal kargo Galaxy Leader pada 19 November di Laut Merah. Kelompok bersenjata tersebut menyerbu kapal dan menyandrak kru kapal 17 orang Filipina, 2 Bulgaria, 3 Ukraina, 2 Meksiko, dan 1 orang Rumania. Saat ini, sudah lebih dari 116 hari sejak pembajakan dan menurut pejabat Filipina, tak ada indikasi Houghty terbuka membebaskan mereka hingga perang di Gaza berakhir. Dikutip dari CNN, pejabat luar negeri Filipina Eduardo De Vega mengatakan Houghty akan terus menahan kapal dan seluruh awak kapal sampai berakhirnya perang di Gaza. Houghty yang mendukung Iran telah menyerang kapal di Laut Merah sejak tahun lalu. Mereka menegaskan serangan itu sebagai pembalasan terhadap Israel untuk kampanye militer di Gaza. Houghty menegaskan bahwa mereka menyerahkan nasib pembebasan kru Galaxy Leader kepada Hamas. Ia juga mengatakan adanya pembicaraan yang tengah dilakukan dan secara langsung dengan Hamas mengenai membebaskan mereka.